Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, kelas 2 saya tidak berbicara berbicara Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, maaf, luar biasa Alhamdulillah teman-teman, berjumpa kembali dengan Rizad dan Nur Berbicara yang ditungguh MWK berlima 2 Pada kesempatan kali ini, kita akan kembali belajar Al-Quran Hadis kelas 2 Oke teman-teman, pada kesempatan bulan lalu Kita sudah belajar materi tentang menulis kuruf hija ia secara terbesar Pada kesempatan kali ini, kita akan masuk materi yaitu Menulis kuruf hija ia secara bersambung Oke teman-teman, silahkan dibuka bukunya Pada halaman 5 sampai dengan halaman 7 Dan terhatikan pada halaman 6 Ustazah Merul akan memberikan contohnya yaitu Cara menulis kuruf hija ia secara bersambung Pada halaman 6 Pada awal kalimat, tengah kalimat dan juga akhir kalimat Di sini, teman-teman bisa jelaskan di halaman 6 Ada buruf Ustazah akan mencontohkan burufnya Jim Apa teman-teman? Jim Nah, untuk menulis di alamnya Itu seperti ini Ini ya Bisa teman-teman seperti ini Nah Itu untuk Jim di alam Kemudian di tengah teman-teman Di tengah Jadi kalau di tengah Di sini sebelumnya kan ada buruf Entah itu buruf apa Atau bak seadanya Di sini kita sambungkan buruf Jim Gitu Ya Ini ada buruf Ini buruf di tengah Nanti setelahnya ada apa Seperti itu kan Contohnya Atau ada rak Sambilnya kan bisa seperti ini Ini Gitu Sambilnya ya teman-teman ya Nah, untuk di akhir Di akhir Berarti Seperti ini Jadi untuk yang di akhir Ada Jadi ada buruf nanti Setelahnya ada buruf Teman-teman tinggal tambahkan Kalau untuk akhirnya Hampir sama dengan yang Yang ini ya Seperti itu Itu untuk Jim Ada lagi teman-teman Contohnya apa ya Sot Contohnya Sot Sot Untuk yang awal Sama Seperti ini Nah Ini ada buruf nanti Ini sot Di awal Setelahnya ada buruf nanti Selanjutnya Untuk yang di tengah Di awal Itu kita ambil Kepalanya saja Kepalanya Nah, seandainya ini Disambung dengan apa Doroba Seandainya Atau Sot Ini juga ya Bisa Doroba Seperti itu Diambil Kepalanya saja Nah, kalau yang di tengah-tengan Itu ada buruf sebelumnya Kita ambil Kepalanya Nah, disambungkan Setelahnya Grup Grup apa Gitu Seandainya ini Ba Atau Ba Sauron Gitu kan Nah, ini di akhir Kepalanya saja Sama Untuk di akhir Ada huruf nih Grupnya apa Seandainya Ba juga Kita buat Seperti ini Nah Basok Seandainya kan Ini untuk huruf Huruf akhir Gimana teman-teman Sudah bisa ya Kalian-teman Perhatikan ya Di halaman Delapan Itu ada Contohnya Bal Ba Lang Kemudian Dal Ini untuk huruf Terpisah Huruf terpisah Nah Untuk huruf Tersambungnya Yaitu Dari sini Dari bawah Ke atas Kemudian Disambung Lam ya Dal Balada Nah Ini huruf Bersambung Seperti itu ya Oke teman-teman Itulah pembelajaran kita Pada hari ini Dan Tugas teman-teman Hari ini adalah Silahkan boleh dibuka Halaman Sembilannya Kerjakan pada Halaman Sembilan Kemudian Kumpulkan tugasnya Kepada Ustazahnya Masing-masing Oke teman-teman Ustazah akhirin Untuk pertemuan Kali ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih